Saya ingin memberikan pemikiran saya terkait Gibran dan Prabowo yang maju ke Pilpres 2024 nanti Banyak spekulasi atau argumen yang mengatakan bahwa inilah cara Pak Jokowi membalas dendam atau ya membalas apa yang dilakukan Bu Mega pada beliau Saya tidak melihatnya seperti itu Pak Jokowi bukan orang baperan dan tidak akan mengambil keputusan berdasarkan rasa pribadinya Ini pemikiran saya ya berkaca dari Pilkada DKI dimana ada tiga kontestan Ahok tidak menang di putaran pertama dan harus maju putaran kedua Ahok kalah disitu padahal dia petahana itu juga bisa terjadi di Pilpres 2024 nanti ada tiga kontestan Kemungkinan Anis kalah di putaran pertama Kalau disitu Pak Ganjar tidak menang satu putaran maka dia akan masuk putaran kedua Ganjar dan Prabowo Dan suara pemilihnya Anis pasti larinya ke Prabowo maka Biasanya di putaran itu Para pendukungnya Pak Ganjar buatlah Ganjar menang satu putaran Jika tidak di putaran kedua kemungkinan Pak Prabowo yang akan menang Kita berkaca lagi pada Pilpres sebelumnya dimana Pak Jokowi itu petahana dan menangnya tipis sekali dari Pak Prabowo Nah kondisi itulah yang sudah dipikirkan dan diantisipasi oleh Pak Jokowi mulai dari sekarang Beliau akan sangat senang jika Ganjar menang satu putaran karena Pak Ganjar lah yang bisa melanjutkan pembangunannya Pembangunan yang sudah dirintas oleh Pak Jokowi ini Jika Pak Prabowo yang harus menang harus ada orang di dalam sistem Dan siapa orang itu? Ya Gibran Jadi Pak Jokowi mengorbankan anaknya mengorbankan dalam tanda kutip Untuk masuk ke dalam sistem dengan harapan Dialah nanti yang bisa memberikan warna memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo Dan benar kata Pak Denny Siregar yang mengatakan bahwa usia Pak Prabowo saat ini sudah cukup tua Kemungkinan kalau terjadi sesuatu di jalan nanti harus ada wapresnya yang mumpuni yang paham dengan pemerintahan Dan untuk saat ini siapa orang itu? Selain Gibran yang bisa kita lihat Nah jadi jika terjadi sesuatu pada Pak Prabowo Gibran yang akan naik nanti Dialah yang bisa melanjutkan kembali pembangunan bapaknya Jikapun Pak Prabowo sehat walafiat sampai 5 tahun selesai Gibran bisa memberikan warna, bisa memberikan pengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo Jika analisa ini benar, jika analisa ini benar teman-teman Ini tentu Pak Jokowi adalah orang yang jenius Karena menempatkan orangnya di sistem Siapa? Gibran Supaya apa? Proyek strategis nasional ini tetap berjalan Ya menetapkan orangnya Tanda kutip ya orangnya anaknya disitu Kalau yang menang Ganjari ya Alhamdulillah Tetapi jika kalau Ganjari ternyata tersioksi ya pada akhirnya kalah Minimal Pak Jokowi sudah menempatkan orangnya disitu Orangnya ya tanda kutip yaitu Gibran untuk melanjutkan itu semua Jika analisa ini benar teman-teman Pak Jokowi adalah orang yang sangat-sangat jenius dalam hal ini Sangat-sangat jenius Sangat pintar Bahkan mengorbankan dirinya, dicacimaki dirinya, dihujat Karena itu semua Nah Pemikiran itulah kenapa saat ini Gibran harus mendampingi Pak Prabowo Jadi Bukan karena Pak Jokowi ingin balas dendam ke Buk Mega dan lain-lain Itu terlalu naif pemikiran seperti itu ya Pak Jokowi yang dipikirkan cuma satu Bagaimana pembangunan yang sudah diarintes itu nyampe ke tujuannya nanti Itu aja Bagaimana teman-teman? Setuju? Boleh juga ya, boleh juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berkisar Pencalonan cawapesnya Saudara Gibran Kali ini Saya Memiliki pandangan Bagaimana pandangan? Ini strategi hebatnya Jokowi Strategi hebat Jokowi Dimana Dengan dipasangkannya Gibran dengan Prabowo Dan Ganjar dengan Matur Emre Ini luar biasa Sebetulnya tujuannya Bagaimana caranya Anis Tidak masuk Kedalam putaran kedua Seandainya Anis masuk putaran kedua Salah satu gugur Antara Ganjar atau mungkin Prabowo Suara Kalau gugur Prabowo Otomatis Suara Gibran akan masuk ke Ganjar Dan sebaliknya Bila Ganjar Rontok di putaran pertama Suara Ganjar Akan masuk ke Prabowo Ini Satu Regi situ Saya tahu Tujuan daripada Jokowi ini Mulia Dia tidak mau Bangsa ini Jatuh ke tangan yang keliru Sampai akhirnya Dia mengorbankan semua reputasinya Dia mengorbankan semua nama baiknya Dia korbankan semua reputasinya Untuk bangsa ini Ya Kita lihat Disitu ada AHY Disitu ada Air Langga Disitu ada Rituan Kamil Yang jadi pertanyaan Kok Gibran yang dipilih Yang jelas-jelas Dia adalah kader PDIP Disini Langkah Kuda Jokowi Susah ditebak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jokowi beda dengan Pak Pol Salam sehat semua Semua tetap dalam kendali Presiden Jokowi Saudara Jokowi Tidak pernah dendam dengan Megawati Apalagi dengan PDIP Segala perlakuan Megawati Dan elit-elit PDIP Kepada Jokowi dan keluarganya Buat Jokowi itu Hanyalah dianggap Sebagai kelemahan Dari pribadi-pribadi Yang tidak perlu dipersoalkan Jokowi beda Sekali dengan Pak Pol Saudara Jokowi beda Dengan PDIP Jokowi beda Dengan ketua umum Pak Pol Pak Pol akan bersaing Habis-habisan Dengan cara apapun Untuk bisa menang Beda dengan Jokowi Jokowi akan mendorong Semua Pak Pol Mengajukan Capres-capresnya Berkontestasi Dengan fair Dan memakai Cara-cara yang baik Kenapa? Karena Jokowi tahu persis Bahwa Capres dan Cawapres dipilih Rakyat Bukan oleh Pak Pol Saudara Pak Pol itu Ibarat kendaraan Saya sebagai Politisi Sebelumnya Saya diajarkan Pak Pol itu Ibarat kendaraan Yang dipakai Untuk menuju Kepada suatu tujuan Tujuan Yaitu kekuasaan Ketika Anda terpilih Untuk berkuasa Maka loyalitas Anda Kepada partai Berhenti Dan berganti Dengan loyalitas kita Kepada rakyat Jokowi beda Dengan Park Pol Saudara Jokowi adalah Panutan Jokowi adalah Pemimpin yang Telah berhasil Dan patut Dicontoh Cawe-cawe yang Jokowi lakukan Dalam Pilpres Saat ini Itu hanyalah Untuk menjaga Dan memastikan Agar Pilpres Berjalan Sukses Dan berhasil Tanpa Disusupi Oleh pihak-pihak Asik Dan unsur-unsur Negatif Yang bisa Memecah Belah Bangsa Bukankah Jokowi sudah Mengalaminya Dua kali Bagaimana Bangsa ini Terbelah Dua Begitu sangat Mengkhawatirkan Sampai dia merangkul Yang kalah Untuk menjadi Menteri-menteri Diksi-diksi Negatif Sebaiknya Dihilangkanlah Dari para Penjual Ludah Dan penjual Kata-kata Influencer Influencer Yang kemarin Mengaguminya Dan sekarang Membencinya Berbalik arah Ganti Kata-kata Anda Anda semua itu Dengan Sesuatu Yang membuat Masyarakat Adem Tentram Dan melihat Pilpres ini Menjadi suatu Pesta demokrasi Itulah yang Jokowi inginkan Jadi siapa Yang akan Dukung Jokowi Yang pasti Tiga-tiganya Siapa yang Paling sangat Amat disukai Sebenarnya Dari Jokowi Sebenarnya Dari awal Tetap saja Rambut putih Tapi kemudian Jokowi melihat Sebaiknya Dia Memihak kepada Semua Jokowi Terkait Gibran Itu hanyalah Cara Seorang Ayah Seperti saya Punya anak Ya saya Tidak ingin Anak saya Dijolim Sama dengan Seorang Jokowi Dia menyingkirkan Anak sulungnya Gibran Agar lebih Bahagia Lebih nyaman Berpolitik Ketimbang Jadi bulan-bulanan Cemohan Elite PDIP Dengan kata-kata Yang gak masuk Akal menurut saya Ya Latnat Anak Ingusan Pengkhianat Wow Apalagi Oleh senior Senior PDIP Rasanya Tidak pantas Itu diucapkan Oleh orang-orang Terhormat Seperti Anda Terkait Kaisang Jadi ketua Umum PSG Itu adalah Berkah Buat keluarga Jokowi Ya Anaknya mendapatkan Tempat belajar Berpolitik Dan nantinya Insya Allah Bisa meneruskan Legasi Ayahnya Saudara Buat Jokowi Kalah menang itu Bukan masalah Jadi siapa yang Berpotensi menang Saya berkalkulasi Saudara Coba hitung-hitung Mengamati Elektrabilitas Pada putaran pertama Ganjar Mahfud Dan Prabowo Gibran Akan memenangkan Pilpres ini Tetapi Saudara Apa yang terjadi Pada putaran Pemungkinan besar Prabowo Gibran Yang akan Menang Atau Ganjar Mahfud Menang Satu putaran Buat saya Pribadi Saya jujur saja Ganjar Adalah pilihan Di dalam hati Sanubariku Saya melihat Gambaran seorang Jokowi Pada diri Ganjar Tetapi hari ini Masyarakat melihat Dengan kasat mata Apa Yang sedang terjadi Buat Jokowi Siapapun yang menang Tidak masalah Selama Suasana persatuan Gembira Dan demokrasi Bisa terjadi Ya Saudara Begitulah seorang Jokowi Seorang pemimpin Yang amanah Yang sering Disalapahan Dan dicemuk Sekaligus Dipuja-puja Dikagumi Saudara sebentar lagi Pemilu akan lewat Jokowi Akan pensiun Dan kembali ke Sol Siapapun yang akan berpuasa Dialah pemimpin Yang akan meneruskan Legasi Ya Diksi-diksi yang mengatakan Jokowi akan hancur Saudara Itu hanya Persepsi Saudara Ya Karena saudara Tidak mengerti Arti Bekerja Dan berprestasi Jokowi Sudah meletakkan Dasar-dasar Pemikiran Yang luar biasa Bagi bangsa Bahwa Kemimpinan Harus inklusif Harus terbuka Untuk semua Kelompok Bukan eksklusif Di atas Singgah sana Jadi Kalau hal ini Memang terjadi Teman-teman Pak Jokowi Telah melakukan Hal yang sangat Luar biasa Artinya Mengorbankan Reputasinya Nama baiknya Untuk persatuan Bangsa ini Ya Siapapun yang kalah Siapapun yang menang Nantinya Adalah presiden Kita semua Dan Pak Jokowi Telah menempatkan Dua kakinya Sebagai harapan Keberlanjutan Program-programnya Di masa lalu Untuk kemudian Akan diteruskan oleh Para Presiden yang akan datang Pak Jokowi Menginginkan Ganjar menjadi Seorang presiden Jika sesuatu Sesuatu hal Yang luar biasa Terjadi Tiba-tiba Pak Ganjar Kalah di Pilpres Maka masih ada Pak Prabowo Di situ Kemudian Pak Jokowi Menempatkan Orangnya Dalam arti Tanda kutip Gibran di dalamnya Untuk apa? Meneruskan program-program Yang Sudah Dari awal Beliau Menempatkan Pondasinya Di situ Kemudian Dibangun ke atas Oleh penerusnya Jadi Saya pikir Ganjar Kalau kalian semua Menginginkan Ganjar Sebagai pemenang Gama Sebagai pemenang Berjuang Satu putaran Jika dua putaran Terjadi Saya pikir Akan sangat sulit Seperti Pilpres yang lalu Karena Kemenangan Pak Jokowi Begitu tipis Dengan Pak Prabowo Jokowi Memang beda Dengan Pak Arpol Bahkan dengan Ketua Umum Pak Salam Sehat selalu Bahagia Menangkan Satu putaran Gama ya Menangkan Satu putaran Suasalah yang gembira God bless you All the best Luar biasa Kekuatan Ganjar Mahfud Ini luar biasa Banget Akhir-akhir ini Banyak Militan Yang telpon Ke saya Dari berbagai Kalangan Dari berbagai Kalangan Termasuk banyak Pengusaha yang Teleponin ke saya Untuk gabung Jadi satu Bahkan Mendirikan Pusko Ganjar Mahfud Diserahkan ke Kita-kita Relawan Untuk pemenangan Ganjar Mahfud Dari Jawa Timur Jawa Barat Jateng Luar Jawa Luar biasa Semakin kuat Inilah kekuatan Ganjar Mahfud Yang Sungguh-sungguh Helok Sungguh-sungguh Emang Luar biasa Banget Makasih banyak Terhadap Kawan-kawan Yang sudah Gabung ke kita Jadi satu Barisan perjuangan Yang emang Harus kita Perjuangkan Terutama Kawan saya Dari Kabupaten Melitar Dari Gandusari Pak Heri Sanggarnya Yang besar Gandusari Luas Tanahnya Ribuan Diserahkan Diserahkan ke kita Untuk Pusko Pemenangan Ganjar Pranowo Tempat Berkumpulnya Teman-teman Ganjar Mahfud Di Jawa Timur Kita sudah punya Pusko yang besar Di Jawa Tengah juga Jawa Barat Luar Jawa Kita bergerak Bareng dengan Dalang Wartoyo Dan ini bukan Kekuatan saya Ini kekuatan Ganjar Mahfud Yang sangat luar biasa Maturnu Ayo tentu semangat Solid untuk Ganjar Mahfud Sekali lagi Teman-teman Kalau kalian Menginginkan Gama Ganjar Mahfud Menang Rawih-rawih Rantas Malang-malang Puntung Menangkan Satu putaran Karena ketika Dua putaran Akan menjadi Sangat berat Untuk Ganjar Mahfud Walaupun Segala kemungkinan Bisa saja Terjadi Karena Peralian Pendukung Pertama minimal Kalau dengan Satu putaran Itu Sudah sangat Aman Jadi Menangkan Gamah Satu putaran Itulah hebatnya Pak Jokowi Pak Jokowi Sudah menganalisa Itu Jauh-jauh hari Beliau juga Menganalisa Bagaimana Alur Pilpres Yang lalu Begian Pak Jokowi Ketika putaran Kedua Sangat tipis Dengan Pak Prabowo Supianto Ya Pak Jokowi Tentu Ingin Meninggalkan Sebuah leksi Pak Jokowi Tentu Ingin Ya Program-program Yang Saat ini Dia mulai Dilanjutkan oleh Ya Para Penerusnya Ya Untuk itu Pak Jokowi Menempatkan Orang-orangnya Di situ Tentu Pak Jokowi Saya pikir Saya pikir akan Mendukung Pak Ganjar Pranowo Tetapi Kalau sesuatu Saat Terjadi Hal-hal Itu Tiba-tiba Dua orang ini Berkontestasi Kalau tiba-tiba Pak Prabowo menang Minimal ada Gibran di situ Memberikan warna Untuk Pak Prabowo Setiap mengambil Sebuah keputusan Sebagai penerus Pak Jokowi Jadi Pak Jokowi Mengorbankan Dirinya Mengorbankan Reputasinya Mengorbankan Nama baiknya Yang Saat Lalu Dibangun dengan Sangat baik Bagaimana hari ini Orang-orang yang dulunya Mendukung Tiba-tiba berbarik Arah Menyelang Pak Jokowi Para Influencer Influencer Yang dulunya Mendukung Pak Jokowi Tiba-tiba Beralih Kemudian Menyerang Pak Jokowi Jujur Saya salah satu Influencer Yang selalu Berpikir Yang positif Artinya apa Saya tidak Beru-beru menyerang Saya analisa Bagaimana geraknya Pak Jokowi Bagaimana Analisa Pak Jokowi Kemudian Saya mengambil Sesuatu hal Yang sangat positif Yang sangat luar biasa Di diri Pak Jokowi Gimana Beliau mengorbankan Nama baiknya Ya Untuk persatuan Dan kesatuan Untuk keberlanjutan Menuju 2045 Indonesia Emas Jadi teman-teman Kalau kita Menginginkan Gama Ganjar Mahfud Menang Mari berjuang Satu putaran Satu putaran Karena Kalau sudah Melalui tahap Dua putaran Menjadi Sedikit Lebih berat Khawatirnya Bapak pendukung Anis akan Berdalih Ke Prabowo Seperti Tahun yang lalu Ya Jadi Minimal Kalau Semisal Berdalih Ke Prabowo Dan Mamat Tiba-tiba Prabowo Memenangkan Kontestasi Pilpres 2024 Minimal ada Gibran disitu Itu menjadi Satu titik Poin aman Ya Ambil positifnya Buang negatifnya Jangan dihujat Jangan dihina Tentu Ini semua Ada kalkulasinya Ada Hitung-hitungannya Ya Pak Jokowi Tidak Serta-merta Dengan Gerasa Gerusu Ya Pasti ada Hitung-hitungannya Ada Hitung-hitungannya Jadi Mulai saat ini Teman-teman Berhenti Untuk menghujat Ya Menghujat Menghina Mengkritik Keras Boleh mengkritik Tapi Sewajarnya Dengan keluarga Pak Jokowi Karena ada kalkulasi Hitung-hitungannya Pak Jokowi Pak Jokowi bukan orang yang Gampang paperan Atau semacam Enggak Pak Jokowi tahu Dari awal Dari wali kota Dua kali Gubernur Presiden Siapa Bidik perjuangan Tentu Pak Jokowi Bukan orang yang lupa Dengan kulitnya Tetapi Kepentingan Pak Jokowi Untuk melanjutkan Indonesia Menuju ke depan 2045 Indonesia emas Itu harus Terus Dilanjutkan Dan Pak Jokowi Mengambil Satu titik Poin aman Pak Jokowi Mendukung Ganjar ini Tetapi ketika Sesuatu hal yang Tidak disangka terjadi Tiba-tiba Prabowo menang Minimal Gibran Ada disitu Untuk melawan apa Melawan Koalisi Perubahan Artinya apa Melawan Koalisi Yang berbeda Dengan Pak Jokowi Jadi mari kita dukung Kali kita mendukung Gama Kita dukung 100% All out Mendukung Gama Untuk menangkan Satu putaran Tapi jika itu Kita harus percaya diri Artinya Percaya diri Untuk memenangkan Pilpres 2024 Dengan Gama Dalam hati kecil Saya juga mengatakan Mendukung Gama Tetapi Allah alam ya Kita tidak tahu Apa takdir Allah Nantinya Tiba-tiba mungkin Prabowo menang Minimal Gibran Ada disitu Ya Baik teman-teman Terima kasih Salam cerdas Salam maras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati